Bang ke Eropa ah, karena kan kalau Eropa itu kan destinasi favorit selebriti-selebriti gak sih? Bener juga, tapi salah satunya adalah iwet Ramadhan yang beberapa saat yang lalu baru saja berlibur di Jerman dan juga Cekoslovakia. Negara Jerman dan Cekoslovakia sepertinya memiliki daya tarik tersendiri dalam mengundang para turis mancanegara untuk berkunjung. Negara yang terkenal dengan bangunan-bangunan gotiknya ini tidak kalah menarik untuk dijadikan tujuan destinasi wisata di benua Eropa. Sehingga tidak jarang para turis memutuskan untuk berkunjung ke negara ini. Seperti halnya iwet Ramadhan yang berkesempatan untuk mengunjungi Jerman dan Cekoslovakia. Jadi kemarin ini aku baru pulang hari Senin kemarin tanggal 8 dari Berlin sama Prah, Ceko, Cekoslovakia. Aku tuh rasanya kayak apa ya, kayak aku kan kuliah arsitektur. Terus ketika berangkat ke sana tuh kayak ngeliat semua ilmu yang aku pelajarin waktu kuliah dulu tiba-tiba wujudnya tuh muncul gitu. Jadi yang kayak misalnya gini deh, selama ini cuma baca arsitektur modern dan sebagainya dan sebagainya, tiba-tiba ada museumnya di Berlin. Terus yang kemudian juga menarik adalah ke Prah, Cekoslovakia. Wah ini kayak museum arsitektur tapi hidup gitu. Jadi kayak rasanya apa ya, kayak foto-foto aja gitu, dimana-mana bisa difoto objeknya dan memang pemandangannya indah sekali dan lagi udaranya lagi enak banget. Gitu. Jerman sebenarnya ini yang kedua, yang pertama aku ke Munich. Ini yang kedua Berlin, Ceko baru pertama kali. Oke, sebenarnya gini, liburan tuh dimanapun enak. Mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya tetap gak bisa dibandingin, mau Indonesia tuh punya ciri khasnya sendiri, luar negeri punya ciri khasnya sendiri. Kalau aku pribadi, setiap sebulan tuh paling gak harus ada satu kali traveling dalam negeri. Terus liburan besar itu paling gak setahun dua kali gitu yang aku pergi ke luar negeri. Karena memang kebutuhan untuk pergi ke luar negeri bukan buat gaya-gayaan, tapi referensi untuk cari inspirasi, untuk kemudian dibawa lagi ke Indonesia, untuk dituangkan dalam karya-karya gitu. Oke, tips bepergian. Terutama kalau misalnya keluar negeri kali ya. Mungkin kalau misalnya pergi ke negara dengan ada lintas waktu gitu. Usahakan ketika berangkat itu, kita harus tidur terus. Sampai kita nanti nyampe di negara tujuan. Sementara kebalikannya ketika pulang adalah kita tidur di setengah perjalanan, lalu kemudian setengah perjalanan berikutnya, itu kita harus bangun. Supaya tidak mengalami jet lag gitu. Itu aja deh tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Eropa, Bri. Asyik banget. Kamu kan pernah tinggal di Belanda tuh, coba pernah jalan-jalan gak dulu ke Jerman? Kalau ke Ceko, kalau saya kan udah sering coba kamu yang cek. Pernah dong, aku sempat di road trip gitu. Tapi dari semua negara Eropa nih, aku sebenarnya suka banget sama Jerman. Karena di sana tuh makanannya tuh compare sama negara-negara di Eropa lainnya tuh lebih murah. Jadi kayak 8 euro aku bisa makan di Belanda, nah aku di sana tuh bisa makan dengan 4 euro aja udah kenyang gitu. Oke, 4 euro berarti sekitar 80 ribu. Iya. Sekali makan. Oke, nasi padang bisa 4 ribu kalau di Indonesia. By the way, after the break akan ada David Beckham yang merilis.